Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mencatan, hingga saat ini sudah sebanyak 860 pendaftar yang mendaftar CPNS di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun baru sebanyak 143 pelamar saja yang sudah menyelesaikan tahapan pendaftaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 pelamar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, sementara satu pelamar masih dalam proses verifikasi. BKD Provinsi Bengkulu menyebut banyaknya pelamar yang TMS disebabkan karena berkas yang diunggah tidak sesuai dengan format dan syarat. Beberapa halaman yang di POM itu kan tidak dibuka, akhirnya tidak dituntaskan dalam penyelesaian pengisian rekostrasi itu. Itu yang kita temukan. Namun ada beberapa juga kan dari sisi persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan. Pada masa-masa diperbaiki nggak Pak yang sudah dinyatakan TMS? Yang sudah dinyatakan TMS untuk sementara ini kan tidak bisa diperbaiki lagi. Katanya sudah ditutup ya, sudah ditutup ya. Makanya kita sayangkan sekali. BKD memastikan pelamar yang TMS nanti tetap bisa menyangga saat masa sangga dimulai. Sementara proses pendaftaran masih terus berlangsung hingga 6 September mendatang.